Halo guys, jumpa lagi di channel Optamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disini kita akan belajar integral substitusi dari soal seperti ini. Oke, kita ingat lagi, substitusi adalah penggantian. Artinya ini harus kita ganti. Rumusnya apa yang disajikan? Rumus dari integral substitusi adalah U pangkat N, D, U ini. Berarti hasilnya 1 per N tambah 1, kali U pangkat N plus 1 plus C. Disini variable U, maka disini juga U. Karena sudah jadi penggantian, maka soal ini harus kita ubah dulu ke dalam variable yang sama. Berarti kita misalkan dulu, misalnya kita gunakan adalah U-nya berapa? U-nya kalian ambil dari yang berpangkat ini. Berpangkatnya atas ini dulu ya. Ini kita misalkan U. Berarti X kuadrat ditambah 4X minus 1. Setelah itu kita cari DU. DU itu apa? Adalah turunan. Turunan dari U. U adalah DU. Turunan X kuadrat berarti 2 kali X pangkat 2 minus 1 ditambah 4 kali 1. 1 dari pangkatnya. Dikali X pangkat 1 minus 1. Dikurangi karena ada variable X, maka turunan adalah 0. Berarti DU adalah 2X. 2 kurangi 1, 1 ditambah 4 kali. Ingat, X pangkat 0 adalah 1. Sehingga 1 kali 4 adalah 4. Oke, setelah itu kita cek soalnya. Di sini adalah DU adalah 2X plus 4. Ini X plus 2. Ini harus kita samakan dengan soal. 2X plus 4 di sini X plus 2. 2X plus 4 biar jadi UX plus 2 bisa kita kali dengan setengahnya. Setengah DU berarti 2X kali setengah adalah X. 4 kali setengah adalah 2. Berarti plus 2. Kalau DU turunannya dari U, kalau X berarti turunannya adalah DX. D, X. Berarti setengah DU adalah X plus 2. Setengah DU adalah X plus 2. Kita ganti setengah DU. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi integral U pangkat 4 DU. Setengahnya lupa ya. Kita kali dengan setengahnya. Bisa terus ingatkan apa. Setengah. Setengahnya bisa kita keluarkan. dikali integral U pangkat 4 DU. Saya ulangi lagi. Setengah DU ini mewakili dari X plus 2 DX. U-nya X kuadrat plus 4 ini pangkat 4. Ini pangkat 4. Karena integral U-nya tadi ini adalah pangkat 1 di bawah. Berarti setengah kali 1 plus pangkat tambah 1. 4 tambah 1. U pangkat 4 tambah 1. Ditambah C. Tinggal kita ubah. 4 tambah 1. 5 kali 2 berarti 10. Berarti 1 per 10. U pangkat 5 plus C. U-nya tinggal kita kembalikan ke seperti itu. Berarti 1 per 10. U-nya kembalikan. X kuadrat plus 4 X minus 1 pangkat 5 plus C. Itu adalah solusinya. Ya. Sebalik lagi. Integral sebut itu sih adalah penggantian rumus aslinya ini. Maka yang berpangkat ini. Karena misalkan U. Kalian tuduhkan harus sama dengan di soal. Tulu yang ada 2 X plus 4. Biar sama dengan soal. Berarti kali dengan setengah. Oke. Gitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.